Pendekar pengejarnya wajilit 27. Tidak mungkin bisa mendapatkan gelar atau julukan pendekar yang amat berat pula arti dan kenyataannya. Karena seorang kalau hanya malang melintang dan bersih maharaja dengan begal kepandayan silatnya saja, membunuh orang semena mena, tak ubahnya perbuatannya itu menyerupai binatang liar, hukum rimba selalu menjadikan pendengah nuraninya, memang dia setimpal dianggap sebagai pendekar? Ki Pinjan mendadak berkata, tadi sebetulnya ada dua kali kesempatan kau dapat merenggut jiwaku, kenapa kau tidak turun tangan Cio Koan Im tertawa-tawar, ujarnya, hampir 20 tahun aku tidak pernah bergebrak dengan seseorang yang benar-benar berani melawan aku, masakah begitu gampang aku harus membunuhmu tanpa berjanji Oh Ti Hoa dan Ki Pinjan sama menghela nafas, batinnya, kenapa sampai sekarang Cio Liu Yang belum kembali? Jikalau dia datang membantu, dengan kekuatan kita bertiga, walaupun ilmu silat Cio Koan Im nomor satu di seluruh kolong langit, tiada bandingannya sepanjang zaman, dia pasti dapat kita kalahkan kalau Ki Pinjan hanya membatin dalam hati, Oh Ti Hoa justru tidak sabar lagi, katanya setelah menarik napas panjang, Sayang Cio Liu Yang tidak di sini, kalau tidak, memang harus disayangkan sudah lama aku dengar kepandaian silat Cio Liu Yang, biasanya jarang terlihat kebolahannya yang menonjol, tapi musuh yang dia hadapi semakin tangguh, maka dia pun bisa lebih mengembangkan perbawa kepandainya, sayang sekali aku justru tidak bisa menjajal kepandainya, Bandayanya, memang harus disayangkan, suatu yang harus ku sesalkan seumur hidup kau tidak perlu menyesal, Oh Ti Hoa mengolok, cepat atau lambat dia pasti akan membuat perhitungan kepada kau, mungkin sudah tiada kesempatan lagi, kalian pun tak perlu menunggunya, kata Cio Koan Im kalem. Oh Ti Hoa terloroh-loroh, kau kira kepergiannya kali ini tidak akan kembali pula? Kau kira hanya mengandalko Kiokan bocah ingusan itu, lantas dapat membunuhnya? Ya, dalam dunia ini yang betul-betul dapat membunuh Cio Liu Yang si maling romantis, mungkin juga cuma Gokokan saja. Karena dia juga sedemikian mendalamnya menyelidiki seluk-beluk luar dalam Cio Liu Yang dari kepalanya sampai ke ujung kakinya, dalam dunia ini tiada orang kedua yang jauh lebih paham akan kepandain silat Cio Liu Yang dan kelemahannya. Tertawa-tawar, lalu meneruskan, coba pikir, bila mana aku punya anggapan Cio Liu Yang si maling romantis masih ada harapan pulang dengan masih hidup, buat apa dan kenapa aku harus membuang-buang waktu di sini bercengkerama dengan kalian? Oh Ti Hoa menyeka keringat di atas jidatnya, mendadak tertawa besar, serunya, dalam dunia ini tiada seorang pun yang betul-betul bisa memahami Cio Liu Yang. Jangan kata luar dalamnya, kulitnya saja pun jangan harap kau mengerti, sampai pun aku yang sejak kecil bersahabat selama 2-30 tahun sama dia, tidak mampu memahami dirinya, apalagi Gokokan Cio Koan Im mencibir, katanya sinis, sudah tentu kau tidak akan bisa memahami dia, karena kau tiada dendam, permusuhan dengan dia. Hakikatnya kau tidak perlu memahaminya, bila kau terlalu memahami dari jiwa karakter lahir batin seseorang, kan malah tidak akan bisa bersahabat dengan dia. Dan lagi, perlu ku beritahu kepada kau, orang yang paling memahamimu dalam dunia ini, jelas bukan sahabat atau istrimu, tapi pasti adalah musuh besarmu, karena hanya musuhmu yang benar-benar mau menyelidiki dengan segala susah payah untuk titik kelemahanmu, Meski tangan Oh Ti Hoa sedang kerepotan menyeka keringat, tapi air keringat seolah-olah sengaja main-main dengan dia selama nyatakan habis-habis dia seka, keringat yang gemerobius sudah menghanyutkan noda-noda darah di ujung mulutnya yang leleh keluar tadi. Tanyanya dengan suara serak dan sangsi, memangnya orang Shigo itu punya dendam permusuhan apa dengan Chow Liuhi yang ternyata Chow Koan Im tidak hiraukan pertanyaannya lagi, Pelan-pelan dia putar badan lalu melangkah ke depan Kui Jeong, dengan kedua tangannya dia angkat cangkir arak di atas meja, senyuman mekar yang terkulum di wajahnya, begitu rupawan dan membesonakan dengan suaranya yang paling halus, lembut mulutnya berkata, Ku peringatkan supaya secangkir arak ini lekas diminum, supaya lekas bertemu dengan banyak sahabat di neraka. Din Hangwa, Ang Hahan dan Ang Teksan sedang menunggumu di sana, tentu kau tidak akan kesepian, tabir malam di padang pasir terasa teramat panjang, namun datangnya terlalu pagi. Waktu itu kira-kira baru jam 6 sore, namun kabut sudah mulai mendatang dan tabir malam pun sudah membuat jagad raya serasa gelap pekat, di dalam keremangan malam yang samar-samar ini, asapungu yang tebal itu kelihatannya menjadi begitu menyolok laksana merah darah. Rona muka Chowliuhi yang sudah berubah tapi kejap lain mendadak di atar tawa besar, serunya, kepandaian usang dipakai lagi, bukankah ini kurang cerdik, di pesisir Toa Bing Ong Tempo dulu, dengan care ini kau berhasil meloloskan diri, memangnya kali ini kau hendak lolos pula dengan care yang sama? Kau kira aku tak punya care untuk menghadapi permainanmu ini di tengah tawanya tiba-tiba badan Chowliuhi yang melambung tinggi mengikuti asap tebal yang mengepul naik menjulang ke angkasa. Bahwasanya Chowliuhi yang memang sudah berhasil mendapatkan care untuk mengatasi atau memecahkan care melarikan diri dengan menghilang meminjam asap tebal sesuai ajaran jinsut seperti ini, asal meleset terbang lebih tinggi dari tabir. Asap yang berkembang dan bergulung-belung di udara, peduli kejurusan lawan melarikan diri, jangan harap bisa mengelabui sepasang matanya. Walau cepat sekali asap tebal ini berkembang, tapi dalam waktu singkat itu, melebar pun tidak begitu luas, begitu badan Chowliuhi yang melayang ke atas, tampak tiga tombak di luar gulungan asap tebal itu, pasir kuning terbentang kosong, ternyata bayangan Goukiokan tidak dilihatnya sama sekali, malah di tengah asap yang tebal itu mendadak kedengaran gelak tawanya yang pongah. Sebaliknya tenaga Chowliuhi yang seolah-olah seketika itu juga sirna dan badan menjadi lemas, badannya yang melambung terbang ke angkasa seperti burung itu, seberat batu besar yang jatuh dari angkasa terus anjlok dan terbanting keras di atas pasir. Terdengar Goukiokan terloroh-loroh, kepandaian usang dilancarkan lagi memang kurang cerdik, tapi aku yakin otakku ini tidak sampai sedemikian goblok, apalagi di hadapan Chowliuhi yang si maling romantis yang serba pintar ini, masakah aku bakal menggunakan kera yang sama untuk kedua kalinya hembusan angin malam di padang pasir amat santer, meski asap ini amat tebal, tapi sekejap saja sudah tersapu bersih oleh deru angin yang menghembus kencang, samar-samar kabur semakin menipis, dan melihat sesosok bayangan berdiri di antara keremangan malam, dia bukan lain adalah Goukiokan. Chowliuhi yang menghela nafas, ujarnya, benar, soalnya asap tebalmu tempo dulu tidak beracun, kali ini aku tidak berjaga-jaga. Sungguh tidak pernah terpikir olehku bahwa kau bagai mencampurkan obat dius yang dapat melemaskan tulang dan menyedot sukma itu di dalam asap tebalmu ini. Sudah tentu kau tidak akan menduganya, ujar Goukiokan tertawa senang, karena setiap orang menghadapi sesuatu yang sudah amat dipahaminya, pasti tidak akan bersikap berwaspada seperti dulu, nah disitulah letak kelemahan watak manusia, sampai disini dia tertawa geli, katanya lebih lanjut, setiap orang mempunyai titik kelemahannya sendiri, dan kelemahanmu ialah keyakinanmu terhadap dirimu sendiri terlalu tebal, hatimu pun terlalu lemah. Oleh karena faktor-faktor inilah maka berulang kali terjungkal di tanganku. Hari ini bila kau mau menusuk ulu hatiku atau menggorok leher ini, hari ini aku tidak akan dan tidak mungkin merangkak keluar dari liang kubur dan hidup kembali, Cohliuhi yang tertawa getir, ujarnya, aku pun tahu akan kelemahan ini, yakni aku terlalu serius dan terlalu berat menilaimu. Oleh karena itu meski aku tahu dalam dunia ini ada manusia rendah dan lemah yang hina-gina, demi menyelamatkan jiwa sendiri tidak segan-segan dia pura-pura menemui ajalnya di bawah tusukan belatinya sendiri, tapi mimpi pun tak pernah terpikir olahku, seorang beribadat yang romantis hidup bebas disegani seperti Biao Cheng Buhoa yang punya kepandaian silat sedemikian tingginya, ternyata juga sudi melakukan serendah ini. Gokyo kan mandah tertawa, katanya, aku tahu hatimu amat mendeluh sedih, Karena Cohliuhi yang si maling romantis yang malang melintang tiada tandingan di kolong langit, hari ini kena diingusi dan kecundang habis-habisan, demi membalas kebaikanmu dulu kepadaku, hari ini akan ku beri kesempatan kepadamu untuk mengundal memakimu sesuka hatimu, berapa banyak kata-kata makian di dalam perbendaharaan hatimu boleh kau limpahkan sesukamu untuk melampiaskan kemendung kolamu, peduli apapun makian kepadaku, sebelum selesai cacimu, aku pasti tidak akan turun tangan. Sembari bicara, pelan-pelan dia tanggalkan topinya, dengan gerakan yang amat hati-hati mencopot rambut palsunya, lalu dengan kedua tangannya pelan-pelan kembali dia mengelotok selapis kedok muka yang amat tipis dan berwarna kuning. Maka biawkan si padri saleh Bu Hoa yang gagah cakap dan berwajah halus putih itu kembali terpampang di hadapan Chow Liu Hiang. Chow Liu Hiang hanya mengawasinya dianggan tenang-tenang saja, sepatah kata pun tak bersuara lagi. Bu Hoa tertawa pungah, katanya, agaknya kepandaian memalsu diri Chahyei meski tidak lebih unggul dari Chow Liu Hiang si maling romantis yang serba pandai merubah bentuk badan dan mukanya, namun cukup baik dan patut dipuji juga, yang terang aku sudah berhasil mengelabdoimu bukan masih terlalu jauh ke pandayanmu yang satu ini kata Chow Liu Hiang tawar. Kalau masih ketinggalan jauh, masakah bisa mengelabui sepasang matamu bahwasanya kau tidak pernah mengelabui aku, waktu pertama kali berhadapan dengan kau aku sudah tahu dan merasakan bahwa Gou Kiokan adalah samaran orang lain, cuma dalam waktu selama ini tidak pernah terpikir oleh ku bahwa kaulah yang membawa gara-gara ini, Bu Hoa menghela nafas, ujarnya, semula ku kira selamanya kau tidak akan pernah curiga kepadaku, karena aku betul-betul sudah berjerih payah dan memeras keringat dalam usahaku ini. Setitik merahku undang datang tujuanku supaya kau mengiram mutiara hitamlah yang menjadi biangkelah di dalam peristiwa ini dengan tindakan ini, bukan saja supaya kau bertindak keliwat hati-hati dan selalu was-was tidak berani sembarangan bertindak lagi, sekaligus dapat mengelabdobi kau sehingga persoalan kau kira semakin rumit dan berliku-liku, tanpa sadar kau akan tersesat ke jalan samping dan selamanya takkan berhasil kau ketahui seluk-beluk persoalannya, Chow Liuhi yang tertawa, ujarnya, caramu ini memang pintar, sebetulnya memang aku sudah tersesat ke jalan buntu dan hampir saja tak bisa berpaling, untunglah lekas sekali kau menyadari bahwa Chiokto ternyata adalah salah satu dari Hoasan Cip Kiam dulu. Dari sini pula baru aku sadar dan terpikir bahwa Chiokto an-ing ternyata bukan lain adalah nonali dari Ui San Sikoh, keluarga besar dari Ui San. Mendengar urayan Chow Liuhi yang ini, seketika muka Bu Hoa membeku kaku, senyum tawanya yang manis walas asih seketika sirna tak membekas lagi. Dulu Hoasan Cip Kiam P dan Ui San Sikoh bertempur mati-matian sampai kedua belah pihak jatuh korban yang tak terhitung banyaknya, pihak Ui San Sikoh hanya tinggal nonali saja yang berhasil melarikan diri, beruntung lolos dari malapetaka, namun nonali merasa tidak bisa bercokol hidup lagi di Tiong Goan, maka dia melarikan diri keluar lautan dan akhirnya tiba di Housiang. Di sana bertemu dengan Tianlong Kek Silong yang jatuh cinta kepadanya, di sana mereka hidup bersuami-istri selama beberapa tahun, malah melahirkan dua orang putra. Namun tatkala secara diam-diam dia berhasil meyakinkan ilmu silat mujijat yang tiada karanya, lantas dia tinggalkan suami, meninggalkan anak, minggat dan pulang kembali ke Tiong Goan, beruntun dia berhasil membunuh Hoasan Cip Kiam dan berhasil menuntut balas sakit hati Ui San Sikoh. Sejak itu nonali tiba-tiba menghilangkan jejaknya secara misterius, tiada seorang pun dalam kalangan Kang Ou yang tahu kemana jejaknya. Tak lama kemudian meski di dalam bulim muncul gembong iblis perempuan Tiong Goan Im yang berkepandaian tinggi tiada bandingannya serta bersepak terjang aneh serta serba misterius, tapi siapapun tiada yang mengira bahwa gembong iblis yang jahat dan laknat seperti Tiong Goan Im itu ternyata bukan lain adalah nonali dari keluarga besar Ui San satu-satunya yang masih hidup, latar belakang yang terahasia ini sebetulnya takkan ada orang yang bisa membongkarnya, dan sayang sekali nona itu justru meninggalkan hidup jiwa salah satu dari Hoa San Cip Kiam itu, sampai di sini Chow Liu Hyang, tertawa-tawar lalu melanjutkan, ini kemungkinan dia terlalu tak kabur dan merasa dirinya terlalu ampuh, betapapun derita siksa yang pernah dia alami, tidak dia pandang tidak sudi berlutut dan menyerah kepada nonali itu, sebaliknya bila nonali itu sudah jatuh hati kepada seseorang. Bagaimanapun dan apapun yang akan terjadi dia harus mencapai dan melaksanakan keinginannya, maka selama ini dia tidak pernah membunuhnya, tak pernah pula terpikir olehnya, orang yang sudah tidak menyerupai manusia itu bakal dapat melarikan diri rona muka buhoa kini seperti dilapisi tabir dingin katanya ketus dingin, teruskan tapi hanya sumber ini saja, masih tidak mungkin membongkar rahasia Chow Liu Koan Im, dan harus disayangkan pula pada 20 tahun kemudian, dalam dunia ini justru muncul manusia bawal dan rewel macam Chow Liu Hiang yang suka mencampuri urusan orang lain. Kebetulan Chow Liu Hiang cukup intim dan bersahabat baik serta amat mencocoki dengan kedua putra-putranya nonali itu yang sudah menanjak dewasa, lebih celaka lagi dari teman karib mereka akhirnya berubah jadi musuh yang berlawanan muka dan tujuan. Maling romantis yang suka petingkah itu kembali menggali peristiwa besar di bulim masa silam yang sudah dilupakan orang. Sudah tentu hal ini sekali-kali tidak akan pernah terpikir atau diduga oleh nonali alias Chow Koan Im itu, lanjutkan, desak buhoa pula dengan kaku dan ketus. Walau Chow Liu Hiang sudah tahu kisah kehidupan Tian Hang Kep Si Longayah beranak namun tidak pernah terbayang olehnya bahwa mereka bisa mungkin punya sangkut paut yang begitu erat dengan Chow Koan Im. Kedua persoalan ini hakikatnya satu sama lain tidak boleh dibicarakan secara bergandengan. Sampai pada waktu salah satu murid Hoa San P yang sudah lama lenyap atau mengasingkan diri tiba-tiba muncul, dari mulut murid Hoa San P ini baru diketahui rahasia Chow Koan Im yang sebenarnya, maka kedua persoalan ini mau tidak mau harus dibereskan bersama dengan tajam dia pandang buhoa lekat-lekat, lalu berkata pula dengan tersenyum, kalau kedua persoalan ini harus digandeng dan punya ikatan yang erat, persoalan apa pula yang tidak akan dapat kupikirkan dan takkan jelas seluruhnya sejenak buhoa menepukur, lalu katanya kalem, benar, kalau kau sudah tahu Chow Koan Im sebetulnya adalah ibuku, maka dengan sendiri bisa kau bayangkan pula, setelah kekalahannya secara mengenaskan di Tionggoan. Sudah tentu buhoa malu bercokol di sana, maka terpaksa siya mundur keluar perbatasan, di sini dia dapat bersandar kepada kekuatan ibunya, bahwa ambisi buhoa selama di Tionggoan sudah kau bikin tercerai berai dan gagal total, maka terpaksa dia harus menarik diri untuk bekerja lagi mulai dari permulaan di padang pasir ini, biji metu buhoa tiba-tiba menyorotkan sinar terang, ujung mulutnya mengulung senyum lagi, katanya, tapi kira bagaimana buhoa bisa tahu bila Chow Koan Im adalah ibu kandungnya? Bukan mustahil buhoa sendiri pun tidak tahu menahu akan hal ini, tentunya Chow Liu Hiang sendiri pun kebingungan dan tak habis mengerti bukan? Tak kira tanpa banyak berpikir, Chow Liu Hiang segera menjawab, itulah lantaran ada hubungan erat dengan Jun Hujang Chiu Ling Siok Chiu Ling Siok buhoa mengerut kening. Apapula sangkut pautnya dengan persoalan ini Chiu Koan Im tidak akan mau terima bila di dalam dunia ini ada perempuan yang berparas lebih cantik melebih dirinya, maka karena jelusnya itu dia merusak wajah Chiu Ling Siok, sehingga Chiu Ling Siok merana dalam hidupnya, menderita siksaan batin selama hidup taknya Najim Pang Chu justru jatuh hati dan mencintainya setulus hatinya, bukan lantaran rusaknya wajahnya yang cantik itu cintanya berubah, malah dia mempersuntingnya sebagai istrinya. Orang yang hendak dirusak dan disinkirkan oleh Chiu Koan Im, Jim Pang Chu justru menolongnya, sudah tentu hal ini pun tidak bisa diterima oleh Chiu Koan Im, sudah tentu dia pantang membiarkan orang-orang yang dirasakan mengganggu dan menghalangi keinginannya, sungguh tak nyana Tian Hang Kep Si Leong ternyata bertindak satu langkah lebih cepat dari dia, seng suami itu sudah menemui Jim Pang Chu lebih dulu, setelah dia tahu bahwa suaminya atau Tian Hang Kep Si Leong menitipkan putranya kedua-duanya, segera dia batalkan niatnya untuk membunuh Jim Jip, karena dia sudah dapat satu akal yang jauh lebih baik daripada membunuhnya, tapi bukan saja dia tetap menginginkan kematiannya. Malah dia akan memberantas sampai ke akar-akarnya, sampai di sini kembali Chiu Liu Aing menghela nafas, lalu meneruskan pula, perempuan lain tentu tidak akan sabar menunggu sedemikian lamanya, tapi demi menjatuhkan seseorang, tidak sayang dia menghabiskan waktu puluhan tahun, setelah kedua putra-puteranya itu sudah tumbuh dewasa, baru dia pergi mencari dan menemui mereka, tak urung Bu Hoa ikut menghela nafas panjang pula, katanya, semua hal ini, kira bagaimana kau bisa memikirkan dan menduganya coba kau pikir jikalau bukan dia yang memberi kepada Lam Kiong Ling, bahwa Jim Jip hakikatnya bukan orang yang berbudiluhur, malah tua bangka ini tak lain tak bukan adalah musuh bebu yutan pembunuh ayahnya. Kalau tidak masakah Lam Kiong Ling tega bertindak sekejam itu kepada Jim Jip gurunya yang mengasuh dan mendidiknya sejak kecil seperti anak kandungnya sendiri waktu kau masuk perguruan Xiao Lim Pei, boleh dikata sudah tahu urusan, tapi waktu itu Lam Kiong Ling masih merupakan bocah ingusan yang tidak tahu apa-apa, seumpama sejak dilahirkan dia bawa bakat dan kecerdikan yang luar biasa, tapi karena diasuh dan dibesarkan oleh Jim Jip, sedikit banyak dalam jiwanya sudah kelunturan watak kesatria dan pribadinya yang luhur dan bajik, memangnya mungkin dia tak segan-segan melakukan perbuatan rendah yang dicela itu? Untuk hal ini sejak mula aku sudah merasa heran dan tak habis mengerti bahwa si belakang persoalan justru terselip seluk-beluk yang rumit ini, jadi sekarang kau sudah paham keseluruhannya, ya jengek buhoa. Sekarang sudah tentu kupahami seluruhnya, lantaran dia menceritakan riwayat hidup kalian, barulah mereka sadar dan mengetahui bahwa kalian sebetulnya adalah saudara sepupu, oleh karena itu pula rasa dendam dan ingin membalas sakit hati kematian ayah kalian dalam sanubari masing-masing terhadap orang-orang yang menanam budi besar kepada kalian. Kalian melakukan perbuatan itu, bukan saja punya ambisi hendak merajai bulim, tujuan yang utama adalah hendak menuntut balas, buhoa menarik nafas, katanya, kau betul maha cerdik dan selalu pintar, cuma sayang kau terlampau dan kelewatan pandai, pujianmu ini entah sudah berapa kali perbah ku dengar dari mulutmu, tapi kali ini, mungkin adalah penghabisan dan yang terakhir kali, bercahaya biji metu coh liuh yang, katanya, sekarang aku terkena obat biusmu, tenaga untuk melawan pun tiada lagi, memangnya kasu diturun tangan terhadap seseorang yang sudah mati kutu dan tidak mampu melawan lagi, sebetulnya aku boleh tidak tega membunuhmu, tapi dari sepak terjangmu selama ini, aku berhasil mempelajari dan menyadari sesuatu, sesuatu apa patah demi patah, kata buhoa menjelaskan dengan tandas, yaitu jiwa seseorang apalagi dia seorang laki-laki, sekali-kali tidak boleh lemah hati, kalau sebaliknya dia bakal mampus di tangan orang lain, dan lantaran kelemahan hatimu pula, maka hari ini kau bakal terbunuh oleh kedua tanganku ini, lama coh liuh yang berdiam diri, lalu katanya rawan, buhoa, buhoa, sungguh salah dan keliru benar pandanganku selama ini, sering terdengar golok terlolos dari sarungnya, ternyata buhoa sudah menenteng senjata siap memenggal kepalanya, begitu tajam dan mengkilap golok di tangannya itu, dengan nanar buhoa pandang goloknya sebentar serta katanya, tentunya kau masih ingat akan jurus nih hunit tojan itu bukan? Masakah aku akal melupakan kejadian yang bersejarah itu coh liuh yang balas mengolok dengan sinis? Kalau aku membunuh orang dengan jurus itu, pasti tidak akan membawa derita dan siksaan bagi si korban, malahan kau tidak akan merasa bahwa tajam goloku ini sudah memenggal kepalamu, aku boleh memberi garansi, dalam dunia ini pasti takkan ada kera kematian yang begitu menyenangkan daripada tebasan golok ini, dia menghelana pas pula, katanya, inilah dharma baktiku yang terakhir yang bisa kulakukan demi sahabat baikku seperti kau ini, bolehlah kau anggap sebagai pembalasan budiku kepada kebaikanmu terhadapku selama ini, maka batang golok yang tajam dan berkilauan itu pelan-pelan terayun, mendadak bergerak bagaikan kilat menyambar turun membacok kepala coh liuh yang, dalam lembah sunyi yang mengandung kesesatan itu sudah tiada ketinggalan seorang pun hidup, sampai pun laki-laki yang terima di perbudak seperti mayat hidup dan kerjanya cuma menyapu pasir selama hayatnya itu pun tiada satupun yang ketinggalan hidup, di burung kenari ternyata tidak memberi ampun juga kepada mereka, kini mayat-mayat yang malang melintang terkapar di mana-mana itu satu persatu sudah ditutupi dengan kain panjang, yang tak sedikit jumlahnya di dalam gedung sarang Cio Koan In ini, tapi hawa dalam lembah masih diliputi bau amis yang memualkan. Hanya Cio Koan In seorang saja yang berada di dalam kamar tidurnya yang serba rahasia itu, suasana tetap hangat dan romantis di bawah sinar api yang remang-remang tampak betapa cantik jelita serta memabukan dan merangsang rahi-rahi setiap laki-laki normal yang melihatnya. Kini Cio Koan In sudah kembali di dalam kamar pribadinya, agaknya tetap begitu tenang rupawan dan tentram, seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu atau dilihatnya perubahan di sekelilingnya tidak ada suatu peristiwa betapapun besarnya yang dapat membuatnya kaget dan berubah. Di pojok tembok sana tergantung kain gordin yang menjuntai turun, bila kain gordin ini ditarik ke samping maka terlihatlah sebingkai kaca atau cermin yang besar dan jernih kemilau, sedemikian besar dan mahalnya cermin bundar ini karena sekeliling bundarannya dihiasi batu-batu jambrut dan mutiara, dipelihara dan dijaga sedemikian berharganya laksana benda mestika yang tiada taranya. Seandainya batu-batu jambrut dan mutiara itu berbanding dengan sebuah kota, kemegahan dan kebagusan daripada cermin itu sendiri seolah-olah mengandung kekuatan iblis yang misterius. Siapapun yang berhadapan di depan cermin ini tak tertahan lagi pasti akan tekuk lutut dan menyembah kepadanya. Seolah-olah kenadanya sihir. Kini Cio Koan Im sedang berdiri dan bersolek di depan cermin besar ini, entah berapa lama sudah dia bergaya di depan cermin ini, dengan mendorong dan kesima dia mengawasi bayangan diri sendiri di dalam kaca. Rona wajahnya yang pucat lambat laun mulai bersemu merah laksana buah yang mulai masak, mungil sekali. Lalu pelan-pelan satu persatu dia mulai menanggalkan pakaian yang melekat di atas badannya, maka sekujur badannya yang putih halus, montok berisi dengan telanjang bulat terpampang di dalam cermin besar itu keseluruhannya. Cahaya api kelat-kelip menyoroti badannya, kulit badannya selicin sutra mengkilap dan halus, kedua bukit montok nan kenyal laksana batu jade, dengan bangga tegak menonjol di dalam hangat nan kering di tengah padang pasir ini, kedua pahanya yang tinggi membundar rata lekuk-lekuk badannya nan semampai dan gemulai laksana hembusan angin musim semi di Kang Lam. Ciyoko Aning berdiri tegak lurus laksana tonggak, dengan mendorong mengawasi bayangan bentuk badan sendiri di dalam kaca, sorot matanya itu, begitu bergairah dan menunjukkan nafsu wirahi yang menyala, berkobar lebih memuncak dari seorang laki-laki yang ketagihan seks, sampai pun letak-letak yang sangat tersembunyi pun tidak terlepas dari pandangan dan jamahan jari-jarinya. Entah berapa lamanya, akhirnya dia menarik nafas dengan puas, katanya seorang diri, seorang perempuan sebaya aku ini masih bisa mempertahankan kecantikan badannya sedemikian rupa, kecuali aku, mungkin tiada orang keduanya dalam dunia ini, Ciyoko Aning di dalam kaca pun ikut tersenyum, agaknya seperti berkata, ya, takkan ada orang kedua dalam dunia ini, pelan-pelan Ciyoko Aning melangkah mundur lalu duduk di sebuah kursi besar dan nyaman yang berada tepat di depan kaca itu, agaknya memang badannya rada letih, namun sikapnya kelihatannya begitu riang gembira. Dengan puas dia menarik nafas, katanya, aku amat penat. Tahukah kau, hari ini berapa banyak urusan yang sudah kubereskan bayangan Ciyoko Aning di dalam cermin pun menjadi ikut girang, seperti berkata, urusan apapun yang kau kerjakan tentu beres dan tak perlu disangsikan lagi. Ciyoko Aning tertawa, katanya pula, Kui Jeong itu ternyata tidak ceroboh dan bodoh seperti yang kukira semula, tapi aku tetap membunuhnya juga, sekaligus aku pun bunuh putrinya yang menganggap dirinya teramat cantik, racun di dalam cangkirarak itu, sekarang tentunya sudah mulai bekerja, soal Kipingan dan Oh Tehoa itu, sebetulnya aku tidak ingin selekas itu membunuh mereka siapanya na, malah berebutan meneguk dulu arak di dalam cangkir yang kuberi racun itu. Kembali ia menghela nafas, katanya lebih lanjut, aku memang tahu orang macam Oh Tehoa, lebih baik membunuh diri daripada disiksa atau terbunuh orang lain. Tapi tak pernah terpikir olehku bahwa Kipingan bakal bertindak seperti itu pula, sungguh suatu hal yang harus dibuat sayang, ya toh bayangan di dalam cermin itu juga ikut menghela nafas, seolah-olah ikut merasa sayang dan gegetun. Setelah berdiam diri beberapa kejap, Cio Koan Im tertawa riang pula, katanya, tapi bagaimana juga rencana terhitung sudah terlaksana dengan baik, tua bangka yang suka mengagulkan diri itu membunuh Antek San, hal ini memang mencocoki seleraku, memangnya cepat atau lambat aku sendiri pun melenyapkan mereka semua, bayangan dalam cermin kembali ikut tersenyum, seolah-olah dia pun berkata, tidak salah, peduli siapa saja yang mampus, tidak akan menjadi ganjalan hatimu, hakikatnya tiada satu orang pun dalam dunia ini yang benar-benar menarik perhatianmu, termasuk putri-putri dan suami sendiri, Cio Koan Im Cikiki Kang Geli, ujarnya, mereka membunuh semua orang yang menghuni lembahku ini, disangkanya aku bakal bersedih dan marah. Diluar tahu mereka bahwa aku memang sedang memikirkan untuk mengganti suasana yang lain, pergi ke negeri Kuijewu untuk menikmati jadi seorang permaisur yang disanjung kuji, kalau orang-orang ini tidak mampus, mungkin kelak bakal menjadi beban diriku, sekarang mereka sudah ajal seluruhnya, untuk ini aku terus berterima kasih kepada mereka, bayangan dalam cermin juga sedang tertawa besar, seperti berkata, seharusnya memang mereka sudah tahu, terhadap siapa dan mengenai persoalan apa, kau tidak akan pernah sayang dan berkesan dalam sanuberimu, cuma kau, isi hatiku, hanya kau yang tahu, hanya kau yang memarahiku, dikala aku berduka, hanya kau yang menemani aku ikut sedih, bila aku riang gembira. Hanya kau pula yang mengiringi kegembiraanku juga, senyuman muka berubah sedemikian mekar, manis dan hangat, sepasang jari-jari tangannya yang runcing-runcing dan indah, lambat-lambat mulai bergerak, mencomot, mencubit, meremas dan menggosok setiap jengkal kulit-kulit dagingnya, sorot matanya yang semula dingin beku, kini mulai berubah menjadi panas membara dan begitu bergairah, laksana mengigau dalam mimpi mulutnya mendesis, dalam dunia ini hanya kau satu-satunya yang dapat menghibur dan membuatku senang, gembira dan puas, semua laki-laki itu, seluruh laki-laki itu sudah memualkan seleraku, bayangan dalam cermin itu juga mulai menggeliat dan merabah-rabah badan sendiri dengan nafsu, Ciyoko Aning mengawasi tangan si dia bergerak pelan-pelan mengelus di atas kedua puncak dadanya, pelan-pelan turun ke perut, kepaha lalu mendatangi hutan roban dan menyusup ke lembah basah, bergerak pelan-pelan, terlihat olehnya jari-jari tangan itu bergerak semakin cepat merangsang, napasnya menjadi tersengal-sengal, kini kedua sorot matanya sudah membara laksana terbakar, kerongkongannya mengeluarkan rintihan kenikmatan yang tiada taranya, seperti ketagihan, badannya yang montok semampai itu pun mulai gemetar, menggeliat dan bergelinjang, meliuk-liuk, terdengar mulutnya merintih penuh kenikmatan, kau sungguh baik, baik sekali, tiada laki-laki di dunia ini yang sebanding kau, selamanya tak ada orang yang menandingi kau, pada saat itulah di luar teras di ambang pintu, terdengar helaan napas orang yang amat lirih, helaan napas lirih, namun di dalam keheningan kedengarannya laksana bunyi cemeti, yang meledak di tengah udara, seolah-olah melecut di atas badan Ciyoko An'im, yang telanjang bulat itu, rona muka Ciyoko An'im yang merah membara itu seketika seperti membeku kering, rintihan bergetar nadi pun seketika sirap, sepasang paha yang terpekuk dan bertimpah itu pun pelan-pelan mulai mengendur dan terpentang lebar, akan tetapi badannya masih duduk setengah rebah di atas kursi menghadap ke arah cermin, nafsu wirahinya yang sudah berkobar dan memuncak seketika berubah menjadi amarah yang tak terkendali lagi laksana kobaran api yang tak bisa dipadamkan lagi. Kedua jari-jari tangannya terkepal kencang dan terangkat tinggi, setelah amarah yang memuncak ini mulai merada dan kembali tenang baru dia menghela nafas dan katanya, orang yang berada di luar apakah Cio Liuhi yang orang yang berada di luar kerai menghela nafas pula, sahutnya, ya, memang cahihai adanya Cio Koan Im tertawa-tawar, ujarnya, kalau kau sudah datang, kenapa tidak masuk kemari ternyata Cio Liuhi yang menurut, pelan-pelan dia muncul di pintu dan terus beranjak ke dalam. Dengan kesima tajam dia pandang bayangan Cio Koan Im di dalam cermin, berselang lama juga, baru Cio Liuhi yang membuka kesunyian dengan menghela nafas, aku tahu selama hidupmu kau sedang menganggap dan mencari, ingin menemukan seseorang yang benar-benar dapat kamu cintai, dapat memuaskan seleramu, sebetulnya aku ikut mengharapkan semoga kau lekas mendapatkan, tapi baru sekarang aku sadar, bahwa selamanya kau tidak akan pernah mendapatkan lagi. Oh, kenapa begitu tanya Cio Koan Im? Karena kau jatuh cinta pada dirimu sendiri, hanya dirimu sendiri yang kau cintai, maka terhadap siapapun tidak pernah kau menaruh perhatian, sampaipun suami dan anak-anakmu. Cio Koan Im mendadak berjingkrak bangun dari kursinya serta berteriak marah, kau, kenapa kau mencuri liat rahasia pribadiku walau sedang marah dan mencak-mencak namun tindak tanduknya tetap gemulai dan indah, perempuan yang selamanya halus lembut kini ternyata berubah menjadi perempuan jalang yang galak dan buas, tak ubahnya seperti seekor binatang liar. Sepasang matanya yang indah itu, menyorotkan sinar kebencian yang meluap-luap. Cio Liu Hiang ditatapnya sedemikian rupa, seolah-olah hendak ditelannya bulat-bulat. Tanpa sadar Cio Liu Hiang bersetegang leher dibuatnya, dengan waspada dan siaga selangkah demi selangkah dia menyurut mundur. Tak kira tiba-tiba Cio Ko An Im menghentikan langkahnya, kembali senyuman manis mulai menghias wajahnya nan cantik melebih gidadari dengan pandangan sayo dia awasi Cio Liu Hiang. Katanya lembut, kau harus memaafkan kepanikanku barusan, bukan sengaja aku hendak berlaku sekasar tadi, tentunya kau cukup tahu, jikalau rahasia pribadiku sampai diketahui orang lain, bukan mustahil dari rasa malu menjadi marah dan penasaran, benar tidak lama juga Cio Liu Hiang menjubelek, sahutnya tertawa getir, aku sendiri bukan sengaja hendak mencuri dengar dan mengintip rahasiamu, semoga kau pun suka memaafkan kesalahanku ini, Cio Ko An Im tersenyum ujarnya, kau berani berkata demikian, aku sungguh hamat girang, soalnya, kembali dia menyurut mundur dan duduk ke kursi kebesarannya, katanya lebih lanjut, tak perlu dipersoalkan, apakah aku yang akan membunuh kau, atau kau yang ingin membunuhku, adalah pantas kalau di antara kami masing-masing meninggalkan kesan yang mendalam, seumpama di saat ajalmu tiba tidak kuharapkan kau anggap aku ini sebagai perempuan galak yang buruk dan jelek, oleh karena itu, andai kata kau hendak membunuh aku, paling tidak sukalah kau duduk-duduk dulu mengobrol dengan aku mendadak dia berubah menjadi tuan rumah, perempuan yang genit centil dan serba halus dan pakai tata krama lagi, menghadapi permintaan tuan rumah yang sedemikian cantik dan lemah lembut ini, siapapun takkan sampai hati menolaknya, terpaksa Cio Liu Hiang menempat di sebuah kursi dan duduk dengan kaki terpentang, katanya, adakah kau mempunyai pertanyaan apa-apa yang hendak aku ajukan kepadaku benar, sudah tentu aku punya omongan yang perlu kutanyakan kepada kau, tapi sebagai maling romantis, sebagai laki-laki sejati yang patuh adat dan sopan terhadap kaum hawa, maka kau beri kesempatan lebih dulu, kepadaku untuk mengajukan pertanyaan, dia berhenti untuk menghiasi senyuman pula pada wajahnya, lalu menyambung, kalau begitu baiklah aku mulai bertanya, adakah kau sudah bertemu dengan bu Hoa sudah bertemu, sahut Cio Liu Hiang, sikapnya terlalu baik kepadaku, begitu besar keyakinannya dan berkukuh untuk membalas busi, kebaikanku dulu, agaknya cokohan, in melengak heran dan tak mengerti, teriaknya kaget, apa, membalas budimu, kera bagaimana kita hendak membalas budi kebaikan bu Cio Liu Hiang tersenyum, katanya kalem, dia hendak menggunakan jurus Hai Bunit Hujan, sekali bacok memenggal batok kepalaku, Cio Koan Im tertawa cekikikan, katanya, kera membalas budi kebaikan seperti itu sungguh baik dan teristimewa sekali, lucu dan menarik pula, ya, memang lucu dan menarik cuma harus disayangkan karena batok kepalaku ini hanya satu, tidak lebih, terpaksa dengan lemah lembut aku tampik maksud baiknya, Cio Koan Im menghela nafas, katanya, kalau begitu, bukankah membuatnya amat kecewa hujin sendiri, memang kau tidak ikut kecewa kerlingan metu Cio Koan Im berputar-putar di atas badan Cio Liu Hiang, katanya tertawa, aku sih tidak begitu kecewa, tapi rada merasa heran saja, heran, apa yang kau buat heran Cio Koan Im menuding sebuah botol yang terletak di atas meja kecil tinggi yang berada di pinggir cermin berwarna hijau pupus, katanya kalem, sudahkah kau melihat botol itu kusimpan obat dius yang tak berwarna, tak berbau, obat dius ini mempunyai namanya sendiri yang enak didengar ganjibi atau kerlingan metu genit, karena untuk memilius pingsan seseorang, semudah. Gadis-gadis jelita yang mengerling matanya, lebih nikmat lagi karena bisa bikin orang merasa dirinya seperti terbang ke awang-awang, sedikit tenaga pun takkan kuasa kau kerahkan. Cio Liu Hiang bertanya, apakah Bu Hoa menggunakan obat dius semacam ini untuk menghadapi Cai Hei? Benar obat dius ini biasanya selalu menunjukkan khasiatnya yang luar biasa, namun kenapa tidak berguna untuk menghadapi kau Cio Liu Hiang mengorek-ngorek lobang hidungnya, katanya dengan tersenyum, selama hidup, entah berapa kali Cai Hei pernah ditipu mentah-mentah, tapi selama itu juga tidak pernah aku kepecundang oleh segala macam obat dius yang lihai pun. Agaknya Cio Koan Im heran dan tertarik, katanya, Kenapa begitu? Apakah hujan pernah memperhatikan Cai Hei sering menggosok-gosok hidung? Bila kau menggosok-gosok hidung tampangmu kelihatan menarik sekali, aku percaya banyak gadis-gadis remaja yang kepincut dan jatuh hati melihat gerak-gerikmu ini, tapi apapunlah hubungannya menggosok hidung ini dengan obat dius itu? Karena kalau aku sering dan harus menggosok-gosok hidung bukan lantaran ingin pamer, dan hendak memelet gadis, adalah karena hidungku ini sejak lama terserang penyakit, penyakit yang luar biasa dan tak mungkin diobati, sampai tabib sakti yang kenamaan di Kang Lam Kim Kiam Toh Wiyatian Chu, juga berkata bahwa penyakit hidungku ini sudah tak bisa disembuhkan dengan macam obat apapun, sampai di sini Coh Liu yang menghela nafas, lalu katanya lebih lanjut, seseorang di lamana pernapasannya terganggu, setiap hari pasti akan merasa pening dan mati berkunang-kunang, boleh dikata jauh lebih menderita dari terjangkit penyakit kronis apapun, oleh karena itu Cai Hai lantas bersumpah untuk meyakinkan semacam luwakang yang istimewa. Ajaran luwakang yang lain daripada yang lain, luwakang semacam ini tiada manfaat lain yang khusus, tapi bagi orang yang mempelajarinya sampai matang, pori-pori kulit di badannya bisa dipakai untuk bernapas. Lama-kelamaan menjadi kebiasaan, maka hidungku ini menjadi benda yang tak berverguna, yang tercantel di mukaku sebagai hiasan belaka, tapi karena kupandang orang tanpa hidung tentu jelek mukanya, maka hidung ini tidak kucopot, baru sekarang Cio Koan Im benar-benar takjub, sekian lama diadu Dukter Longong, akhirnya tertawa getir, kalau hidungmu itu hiasan tidak berguna di atas mukamu, sudah tentu tiada sesuatu abadius yang betapapun lihai dan kerasnya dapat membuat kau roboh pingsan, kulit dan pori-pori badanmu bisa kau gunakan untuk bernapas, hakikatnya tidak perlu ganti napas segala, sudah tentu ginkangmu jauh lebih hebat dari orang lain. Tak heran sering orang bilang hati dan perasaan seorang picak jauh lebih peka dari orang lain, agaknya ada kalanya sesuatu hal dalam dunia ini, memang betul-betul lantaran kecelakaan lantas ketibaan rejeki nomplok, sekarang aku sudah memberitahu rahasia diriku yang orang lain tidak mungkin tahu kepada Hujin, Hujin masih ada pertanyaan apalagi lalu bagaimana dengan buhoa? Apakah kau gunakan juga care yang dia praktekan atas dirimu untuk membalas kebaikannya tanpa menunggu jawaban Chow Liu yang, kembali dia tertawa dan menambahkan pula, sudah tentu tidak akan bertindak demikian, kaum persilatan dalam kangung sama tahu sepasang tangan si maling romantis, selamanya tidak pernah berlepotan darah, benar tidak? Sikap Chow Liu yang mendadak berubah serius katanya, ya, memang begitulah. Jiwa manusia atas karunia Tian Yang Mahasa, siapapun tiada hak untuk merenggut jiwa orang lain, sudah tentu buhoa tidak akan mati di tanganku, dia sekarang berada di suatu tempat yang tak jauh dari sini, apa Hujin ingin menjenguknya Chow Koan In menatap hidung Chow Liu yang katanya, jikalau aku ingin melihatnya tentunya ada syaratnya bukan sebetulnya sih tiada syarat istimewa apa-apa, cuma Chai Hei ingin bertemu dengan beberapa orang saja, apakah Oh Ti Ho A, Ki Ping Yan, dan Kui Jeong ayah beranak benar, masih ada lagi Liu Yan Hwi, Ki Bu Yong dan Setitik Merah, nasib Setitik Merah dan Ki Bu Yong memang sedang mujur, waktu aku tiba di sana mereka sudah berlalu, malah meninggalkan sepucuk surat untuk kau, walau aku tidak pantas membuka surat orang lain, tapi apa boleh buat tak terkendali aku untuk tidak membacanya, Chow Liu yang menahan sabar, katanya, setelah kau baka tentunya lantas kau sobek tapi apa yang tertulis dalam surat itu, masih sedar kuingat dalam benaku dia tertawa menggiurkan, surat itu terang adalah tulisan Ki Bu Yong, katanya, walaupun mereka sudah cacat, namun mereka tidak ingin minta perlindungan kalian, kelak masih banyak waktu, mereka malah mengharap bisa melindungi dirimu, Chow Liu yang tahu tentulah ucapan Ki Ping Yan yang sedang muring-muring itu amat mengetuk sanubari mereka, tak tertahan dia menghela nafas, namun tak tahan untuk tidak tersenyum, katanya. Kedua orang ini memang dibekali watak yang keras dan sama-sama kukuh, sama-sama angkuh dan sombong pula. Bahwa mereka dapat rukun bersama, memang merupakan pasangan setimpal, harus dipuji dan dibuat girang, tentunya Hujin ikut bergirang bagi keberuntungan dan nasib mujud nonaki itu, soal Liu Yanhui bersaudara yang kau katakan, hakikatnya aku tidak pernah melihat mereka, tentunya dia pun sudah pergi, Chow Liu yang menghela nafas lega, tanyanya, lalu bagaimana dengan Oh T. Hoa dan lain-lain mereka sih masih berada di suatu tempat tak jauh dari sini, cuma sekarang mungkin sudah rada terlambat bila kasusul mereka ke sana, tersirap darah Chow Liu yang teriaknya tersekat, mereka, apakah mereka tenggorokannya seperti mendadak kejang sampai tidak dapat bersuara lagi. Biasanya aku tidak suka menggunakan obat racun karena aku masih punya banyak care untuk membunuh orang, jauh lebih mudah dan cepat dari menggunakan racun, maka bicara soal menggunakan racun, terus terang aku bukan tandingan Chiu Ling Shokji kalau kau datang setindak lebih cepat, mungkin masih bisa menolong mereka, tapi sekarang, sekarang siapapun takkan dapat menolongnya. Sepertinya bercerita atau mendongeng saja mulutnya menerocos tanpa perdulikan perasaan Chow Liu yang, jantung orang, terasa ditusuk sembilu, benaknya seperti digerogoti lalu dibanting. Berkeping-keping, serasa pecah Chow Liu yang, darah panas seketika memuncak ke atas kepalanya. Tapi dia cukup tahu, di hadapan seorang musuh tangguh seperti Chiyok Koan Im, sekali-kali tidak boleh terburu nafsu dan emosi, sekali naik pitam, kematian bakal lebih cepat terpaksa sedapat mungkin dia tekan dan menahan gejolak hatinya. Sungguh bukan soal memudah dapat mengendalikan perasaan hati, jarinya terkepal kencang, kuku jarinya malah sudah menusuk amblas ke dalam daging kulitnya, seluruh gigi dalam mulutnya serasa hampir remuk gemeretak. Satu hal harus diakui, bahwa hal ini merupakan kekalahan Chow Liu yang yang paling besar dan paling mengenaskan selama hidupnya, merupakan pukulan yang teramat berat untuk diterima. Seumpama sekarang dirinya berhasil membunuh Chiyok Koan Im, takkan mungkin dua hindarkan lagi selama hidup ini bakal menyesal dan gegetun sepanjang masa. Apalagi sekarang, hakikatnya dia tidak punya pegangan dan tidak yakin dengan bekal kepandayan dan perbendaharaan silatnya belum tentu dia bisa mengalahkan Chiyok Koan Im atau merobohkannya. Sinar lilin masih tetap redup dan hangat. Di bawah penerangan sinar api seperti ini, meski dia seorang perempuan biasa, apalagi dalam keadaan polos teranpa selarik benang menutupi badannya yang montok mengiurkan dengan gaya dan sikap merangsang lagi, kelelaki-lakian siapa yang tidak akan bangkit dan menggelora mengkili-kili hati, apalagi keayuan dan kecantikan Chiyok Koan Im lebih gidadari dan diakui sebagai perempuan tercantik di seluruh jagad, ratu dunia pun takkan bisa menandinginya, dengan berani dan meliuk-liuk badan dia bergaya dihadapan Chiyok Koan Im yang seperti ratu kecantikan sedang memperagakan keindahan badannya Juri yang bakal menilai dirinya, kuatir Seng Juri tidak bisa memberi penilaian tinggi, maka dia terus bergerak berganti gaya dengan gerakan gemulai. Tapi sorot metu Chiyok Liuh yang mendelong lempang ke depan, seolah-olah apapun tidak terlihat olehnya. Mungkin keletihan atau putus asa dan kecewa, akhirnya Chiyok Koan Im menghela nafas, katanya, aku tahu kau tentu ingin menuntut balas bagi kematian mereka, teman-teman baikmu, tapi ku peringatkan kepada kau lebih baik batalkan saja niatmu itu, karena meski ilmu silatmu amat tinggi, tetap dalam seratus jurus aku mampu mengalahkan kau, merenggut jiwamu kau percaya tidak aku percaya sahut Chiyok Liuh yang mengangguk. Tapi aku sekarang belum ingin membunuhmu, asal kau tidak memaksa aku, selamanya mungkin aku tidak akan tega membunuhmu, sekarang, boleh dikata aku sudah kehilangan apa-apa, termasuk tiada seorang pun yang berada di dekatku, asalkah suka, bukan saja sembarang waktu aku bisa menjunjungmu menjabat kedudukan kerajaan di negeri kuije, malah boleh juga ku biarkan kau. Jari-jari tangannya kembali bergerak pelan-pelan mengelus kedua bukit montok di depan dadanya, dengan gerakan tanpa suara mewakilkan pernyataan sanuberinya, memang suatu pernyataan yang jauh lebih termakan oleh lawannya daripada bujuk rayu dan ajakan-ajakan manis dengan mulut. Paras cantik, gengsi dan pamer serta kedudukan tinggi, kekuasaan tak terbatas serta kekayaan harta benda, perduli satu di antaranya cukup merupakan daya tarik yang tak terlawan oleh laki-laki siapapun, apalagi keempatnya ditumplek jadi satu. Jikalau kau mau terima saranku, hidupmu bakal senang dan foya-foya sepanjang umur, kalau kau menulak, kematianlah yang mengakhiri kehidupanmu memangnya sukar kau memilih satu di antaranya, ataukah sendiri belum bisa berketetapan hati tiba-tiba coh liuhi yang tersenyum lebarnya, sebetulnya memang aku ingin menerima anjuranmu, cuma sayang sekali kau benar-benar terlalu tua bagi aku, andai kata kau memang pandai dan sudah berpengalaman menjual lagak, dan bergaya cabul di depanku, tapi bila kau teringat bahwa putera-puteramu sudah sebaya dan mungkin malah lebih tua dari aku, seleraku seketika menjadi dingin dan mua rasanya, bagi seorang perempuan yang mampu mempertahankan kecantikannya atau perempuan yang mati-matian ingin merenggut kembali masa remajanya, umpama kata menggunakan caci maki yang paling kotor dan rengkaian kata-kata yang paling rendah di seluruh dunia ini takkan terasa menusuk dan melukai sanubari orang yang bersangkutan seperti apa yang terucapkan oleh coh liuhi yang. Kata-kata inilah ksana martil besar yang telak sekali menghujam di borok kaki cioh keanim yang paling piptal. Memang dia giat berusaha untuk mempertahankan kecantikan dan kemudahannya, senyuman manis yang menggiurkan seketika tersapu bersih tak berbekas lagi, seluruh badan bergetar dan keringat gemrobios membasai badan, suaranya mulai serak, dan menakutkan, kau memaksa kau untuk membunuhmu benar, aku lebih rela mati, betapapun aku tidak sudi tidur seranjang dengan nenek tua seperti musang berbulu merak yang suka mempersolek diri, masih mending kalau kau memakai pakaian, lebih enak dipandang mata, dengan telanjang sebulat ini sungguh membuat aku muar dan ingin muntah-muntah rasanya, kuatir tidak bisa memancing kemarahan cioh keanim, maka kata demi katanya semakin kotor dan rendah, karena dia sadar hanya membakar kemarahan cioh koan. Im serta memikinnya mencak-mencak gila baru kemungkinan dia bisa mencari kesempatan untuk mengalahkannya. Ternyata tujuan dan usahanya tak sia-sia. Saking marah selebar muka sampai dada cioh koan im merah pada meski dia sadar bahwa kata-kata cioh liuh yang memang sengaja hendak memancing kemarahannya tapi tak kuasa dia mengendalikan perasaan hatinya yang sudah memuncak ini. Waktu cioh kiuh yang mengucapkan kata-katanya yang terakhir, dia masih duduk gemetar di kursi kebesarannya, tapi begitu suaranya lenyap, tahu-tahu badannya sudah berjingkrak dari atas kursi terus menubruk maju secepat kilat, beruntun dia sudah menyerang tujuh jurus, setiap manusia hanya dibekali tangan oleh yang mahasiswa, tapi di dalam sekejap mata ini, cioh koan im justru seperti kelebihan tumbuh lima tangan lain, ketujuh jurus serangan ini ternyata dilancarkan dalam waktu yang bersamaan. Dalam sekejap ini, tenggorokan, kedua biji mata, dada lambung dan kemaluannya seolah-olah sudah terkurung di dalam getaran angin pukulannya yang dasyat. Selama hidup dan mengembara di Kang Ou entah berapa kali cioh liuhi yang sudah pernah menghadapi tokoh-tokoh silat tingkat tinggi dari bulim yang mampu bergerak begitu cepat dalam menyerang, ada orang yang mampu meraih cangkir yang mendadak jatuh dari atas meja sebelum cangkir itu menyentuh tanah akan pecah dan berantakan, air teh yang berada di dalam cangkir setetes pun tiada yang tumpah. Ada pula orang yang mampu menjepit seekor lalat yang sedang terbang hanya dengan sepasang sumpitnya, dengan beri ikan seorang pun bisa memantek ekor kecapung di atas dinding. Tapi gerakan hebat dan cepat dari orang-orang itu bila dibandingkan dengan rangsangan kilat siokoan yang sekarang boleh dikata jauh ketinggalan dan terlalu lambat seperti nenek tua yang sedang menyulam, sungguh tak habis terpikir dalam benak cioh liuhi yang, seseorang manusia di dalam waktu sesingkat ini, dapat menyerang tujuh jurus dalam waktu yang hampir bersamaan, sungguh tak terpikir pula olehnya tokoh di mana dalam kolong langit ini yang mampu melawan atau menghindarkan diri dari ketujuh jurus serangan telak dan hebat ini. Hakikatnya tiada satu pun dari ketujuh jurus serangan ini yang kosong atau merupakan gerakan belaka. Berputar biji matu cioh liuhi yang, untung-untungan di aneka tidak berkelit berusaha untuk menghindar diri, mendadak dia membentak keras berhenti jurus serangan yang begitu ganas, culas, cepat dan dasyat begitu dilontarkan, bahwasannya tidak mungkin bisa dihentikan di tengah jalan apalagi ditarik balik menjadi urung, tapi cioh liuhi yang sudah memperhitungkan dengan tepat siokoan impasti dapat kendalikan gerak-gerik sendiri dan membatalkan serangannya, malah dapat menarik diri membatalkan serangan. Benar juga dalam jangka waktu seperseratus detik sebelum serangannya mengenai serangannya cioh koan impasih kuasa menarik diri dan menghentikan serangannya. Tujuh jurus serangan kilat dan dasyat laksana hujan badai ini, ternyata dalam waktu sesingkat itu secara aneh dan menakjubkan sirna begitu saja, sikap cioh koan impasih seolah-olah tidak pernah turun tangan berdiri dengan sebelah tangan terjulur ke depan dengan jari-jari terkembang dengan nanar dia pandang cioh liuhi yang, katanya, kau masih ada omongan apa? Memangyakah sudah berubah haluan baju bagian punggung cioh liuhi yang sudah basah kuyuk dan lengket dengan kulit dagingnya? Pertarungan kali ini sungguh terlalu besar dan tak nyana, jikalau cioh koan impasih tidak peduli dan tak mau mendengar kata-katanya lagi, itu berarti dia harus menyerahkan jiwanya secara konyol. Sekarang walau secara beruntung dia menang dalam gebrakan selintas ini, namun jantungnya serasa sudah hampir melonjak keluar dari rongga dadanya namun demikian, seperti juga dengan seorang penjudi kali berbesar yang sudah pembawaan dan berbakat. Umpama kata hatinya amat tenang, namun lahirnya tetap tenang dan wajar. Malah dia balas mengawasi cioh koan imp dengan tertawa-tawa-tawar, Umpama kau ingin turun tangan, juga harus mengenakan pakaian lebih dulu. Tahukah kau, tampang dan keadaanmu seperti ini, tak ubah seperti kepiting yang matang direbus, seluruh badanmu merah menganga, Andai kata cioh koan imp benar-benar menuruti katanya mau mengenakan pakaiannya pun sudah terlambat lagi. Hakikatnya sebelum ucapan cioh liuh yang sendiri berakhir, serangan kilat indah dilancarkan. Seluruh kaum persilatan di Kang Oung sama tahu betapa cepat dan mengejutkan kere cioh liuh yang menyerang musuhnya, kalau tidak takjub tentu ciut nyali orang yang pernah mendengar ketenarannya. Sampai pun setitik merah tiongkoan waktu bergebrak sama dia, setiap orang menyerang tujuh jurus cioh liuhi yang sebaliknya bisa balas menyerang sepuluh jurus. Tapi sekarang meski dia berhasil menempatkan diri dalam inisiatif menyerang lebih dulu, namun baru tiga jurus saja, cioh koan imp baru mulai turun tangan pula, di kalada menyerang sepuluh jurus. Terdengar cioh koan imp mengejek dingin, tak heran orang sering bilang kau ini licik dan banyak akalnya, dari perbuatanmu hari ini memang terbukti omongan orang lain memang tidak salah dan sesuai dengan karaktermu, tapi jangan kau tekebur, aku bisa menipu aku sekali, jangan harap kau bisa mengelabdobi aku untuk kedua kalinya, pada akhir kata-kata cioh koan imp, seluruh tempat-tempat mematikan di sekujur badan cioh liuhi yang sudah terkendalikan di dalam genggaman tangan lawan, setelah dah menyerang pula sepuluh jurus. Cioh liuhi yang hanya mampu membalas tujuh jurus. Lambat laun serangan lawan semakin gencar, justru serangan balasan cioh liuhi yang semakin berkurang. Baru sekarang dia benar-benar insaf dan mau percaya, bahwa ilmu silat cioh koan imp memang tiada bandingannya oleh siapapun di kolong langit ini. Segala aliran, perguruan atau ilmu silat dari tokoh besar dan maha guru di seluruh jagad ini sedikit atau banyak cioh liuhi yang pasti mengenal dan tahu seluk-beluknya, tapi kepandayan silat. Yang dimainkan cioh koan imp sekarang ini, hak kekatnya dari perbendaharaannya yang begitu luas, rasanya belum pernah ada atau belum pernah dilihatnya di seluruh maya pada ini. Siapapun yang melancarkan tipu-tipu serangan dengan jurus apapun dalam dunia ini, cioh liuhi yang pasti dapat menyelami seluk-beluk dan asal-lusul kepandayan silat orang itu, sudah tentu gerak variasi dan perubahannya pun cukup dipahaminya pula, tapi melihat penyerangan cioh koan imp, sedikitpun dia tidak berhasil menyelaminya bersambung jilid 28. Terima kasih telah menonton!